Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Ujian menerapkan digitalisasi, yaitu dengan menggunakan Google Form yang dapat diakses melalui Chromebook dan gawey HP peserta didik. Seluruh peserta didik mengikuti ujian ini dengan tertib pada Kamis 7 Desember 2023. Kepala Sekolah SMPN 1 Barek Beg, Apih Edi Rusyana, mengatakan pelaksanaan ujian ini sampai dengan hari Jumat 8 Desember 2023. Dan ujian ini sebetulnya bukan penilaian yang mutlak. Semua peserta ujian mengerjakan soal menggunakan smartphone Android mereka masing-masing. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau menanyakan ujian hari ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya kita ujian ini satu minggu ya dari mulai kemarin Senin ya sampai besok Jumat. Ya kita ujian anak-anak ini dalam kondisi yang normatif. Kemudian memang itu tuntutan dari kurikulum yang harus dilaksanakan dan ujian ini sebetulnya bukan penilaian yang mutlak. Tapi penilaian benar-benar mengacu tidak semata-mata kepada hasil. Tapi ini merupakan penilaian perencanaan, sesungguhnya penilaian proses dan integrasi dengan penilaian hasil. Dan ini merupakan satu gambaran bahwa segala sesuatu juga perlu evaluasi. Butuh evaluasi yang menyeluruh, yang operensif sehingga nanti bisa mewujudkan sebuah momentum di mana kita bisa melihat hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Ada berapa siswa yang mengikuti ujian ini? Ya seluruh. Sejumlah siswa yang ada kita ikuti gitu kan. Jadi kita kan ini kelas 1 eh mohon maaf, kelas 7 sampai kelas 8 sampai kelas 9 sampai ya seluruhnya kita ikut gitu kan. Terus itu menggunakan Chromebook atau mana? Ini kita sudah ini ya karena kita era IT ya. Era IT ya tetap berarti ini online ya. Mereka menggunakan HP atau apa ya istilahnya. Bukan Android, Android ya gitu kan. Jadi kita mengikuti ranah dan zaman yang ada. Ketika kita memang zaman yang sudah IT kita menggembur-gemburkan IT kemudian kita masih manual ya kita ketinggalan. Makanya kita harus mengikuti perubahan dan siswa-siswa kami jangan sampai alergi terhadap perubahan. Kita harus tetap memahami, kita harus tetap mampu mengaplikasikan apa yang seharusnya dilakukan gitu kan. Dan harus tidak hanya pinter, cerdas, soleh-soleh hatam juga harus terampil menggunakan berbagai tuntutan seperti IT itu sendiri. Harapan-harapan HP dengan kerjaan sistem IT ini bagaimana? Ya IT ini sesungguhnya IT ini alat ya dan model. Jadi harus kita mengikuti zaman. Tapi jangan terlalu di dewa-dewakan bawa segala sesuatu dengan IT. Karena alatnya itu enggak, smartphone itu enggak, enggak, enggak semat ya sesungguhnya. Enggak terlalu semat. Yang sematnya itu tetap harus orangnya, harus sesuahnya. Jadi kita jangan terbawa arus itu. Tapi kita harus pandai juga menggunakan itu. Ya, dan intinya nanti dari lulusan di sini itu tetap cerdas, sehat, berampil, kemudian... Dari Kabupaten Ciamis, reporter Harry Herianto mengabarkan untuk Salira TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!